Intro Kelaran pemilu 2024 mendatang diakini mampu mendongkrak gairah ekonomi para wisata dan ekonomi kreatif Pasalnya, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden lalu disusul dengan pemilihan kepala daerah akan menimbulkan banyak kegiatan Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wilujeng Pramestuti saat acara bimbingan teknis strategi pemasaran dengan tema Parwisata Nusantara dan Ekonomi Kreatif melalui strategi pengemasan yang digelar di Dayup Park Seragien belum lama ini Pemilu ini meningkatkan gairah ekonomi kreatif gak percaya karena masing-masing teman-teman calang ini mulai kemudian mengumpulkan orang memesan catering memesan handicraft kaos ya kan jadi menurut saya pemilu berkorelasi positif signifikan dan positif terhadap ekonomi kreatif dan pariwisata ya kumulan kan tidak melulu ada di apa namanya Bali Desa karena udah gak boleh kan apalagi nanti pada saat kita mulai masuk kampanye harus di tempat-tempat yang bukan milik pemerintah bahwa itu pasti di destinasi wisata BIMTEK tersebut menghadirkan Shirley Everlin desainer grafis dan dosen Universitas Bunda Mulia UPM Jakarta dalam paparannya di hadapan para pelaku wisata di Kabupaten Seragien tersebut Shirley mengungkapkan betapa pentingnya kemasan guna menaikkan branding produk sementara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah M. Oli Asyahidin menyampaikan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi efektif tempat wisata Ardiwi Sanggeni melaporkan dari Kabupaten Seragien, Jawa Tengah